Musik Pilih sayur, sawi hijau, bayam, kacang panjang, buncis Halo, Michelle Eh, ya ampun, dok Ya ampun, kamu lagi belanja Iya, lagi belanja Aku disuruh mama, suruh belanja nih, dikasih daftar belanjaan Kita coba lihat Daftarnya tuh pertama, sayur-sayuran dulu ada sawi hijau, bayam, kacang panjang, sama buncis Gimana ya caranya milih sayur yang benar dan juga sehat, yang seger, supaya aku gak salah pilih Takutnya kan nanti aku malah pilih, aku bawa pulang yang layu-layu, aku jadi dimarahin mama Jangan dong, makanya kita pilih dulu aja nih, kita pilih sayur-sayuran hijau nih Sawi hijau, bayam, kacang panjang, buncis Kita bantuin ya, mas noe Kita pilih yang disini gimana? Iya Sini, sini, sini Tadi apa nih, ampun? Mas, jualannya sayur malah seger-seger gak nih? Mau sawi? Sawi hijau katanya Sawi hijau Kalau kita pilih sayuran, kita pilih yang masih seger, jangan yang layu Terus warnanya juga hijaunya itu merata Kalau memang sayuran hijau-gelap, warna yang hijaunya hijau-gelap Jangan yang muda Kalau sawi itu muda kan ya? Terus kalau misalnya lihat batangnya, itu batangnya juga belum mudah patah, tuh masih elastik Oh iya Terus lihat dari tadi, daunnya juga jangan yang terlalu banyak bolongnya Ini kan kebanyakan bolong nih Tapi artinya juga kalau misalnya dia banyak bolongnya, berarti sebenarnya dia bebas dari pasida Terus kalau misalnya lihat nih, kan dia masih seger nih Si tulangnya, tulang di bagian daunnya ini juga masih jelas terlihat Karena kalau udah layu, dia udah gak jelas nih kelihatannya di bagian daunnya Ini apa lagi nih? Bayem Ada gak disini? Ada gak bayem pas? Bayem Nah ini bayemnya juga seger nih ya Kalau bayem kamu taunya buat apa nih? Bagusnya buat apa? Bayem bagusnya biar kuat kayak Popeye Bener kan? Masih orang mikirnya gitu tuh Bayemnya tinggi kandungan zat besinya juga Dia bagus banget untuk orang-orang yang mengalami adenia, kurang darah Biasanya kan kurang zat besi tuh Terus bagus juga nih sayur-sayuran tuh tinggi akan antioksidan Jadinya tuh untuk membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh tuh juga bagus sayur-sayuran Jadi kan kamu tadi udah bayem, sekarang buncis sama kacang panjang Iya Ini beda lagi nih kalau kita milih kacang panjang atau buncis Ini kan jenis kacang-kacangan ya tapi jenis sayuran Lihat bentuknya Kalau misalnya kacang dia belum terlalu kelihatan bagian-bagian kacangnya Oh jendol-jendol gitu ya Iya jendol jadi masih lebih rata Kalau kelihatan jadi udah tua ya udah layu Kalau dia sudah mulai jendol gitu udah layu Udah nih yang pertama mangga Terus apa lagi? Terus jeruk sama manas Ini jeruk kan ya? Jeruk, jeruk, jeruk Ini kamu mau jeruk yang mana? Tuh ada jeruk yang unis Kalau jeruk ini pilihnya sebenarnya harus pilih yang warnanya tuh bagus, rata Kalau kayak gini kan sebenarnya ga rata nih warna kulitnya Ini jangan pilih yang begini nih Biasanya dalamnya suka ga keras dan banyak airnya Jadi lebih baik pilih yang mulus tampilannya Ini lumayan nih Yang pori-pori kulitnya tuh ga terlalu besar-besar Lulus gitu Terus juga kalau dipegang dia ga Gak bengik gitu ya Terus kalau misalnya kamu mau tes Pake jempol Di bagian tengahnya ini Kan ada yang lebih masuk nih pusatnya Kamu tekan aja Nah kalau ini kan udah empuk nih Artinya dalamnya udah matang Bagus sih tinggalkan vitamin C, bagus buat kulit Bagus, vitamin C juga tinggi Waaaah Aduh Itu dia Aduh kayaknya kalau sama mangga semuanya semangat ya Mangga ini soalnya tinggi Kandungan gizinya Dia juga ada karotene juga Vitamin C nya juga, ini bagus Bagus buat mata, buat kulit juga bagus Bagus buat kulit Tapi cara milih yang bagusnya gimana dong? Kalau orang milih mangga Pasti refleksnya adalah langsung Cium Cium baunya Padahal belum tentu juga sih kalau harum manis Wanginya kuat banget Tapi itu merupakan salah satu cara untuk milihnya Jadi kalau mangga tergantung jenisnya Tapi mostly sih Wanginya tuh wangi kas mangga itu cukup penyengah Kalau dia sudah matang Terus pilihannya juga kalau misalnya kamu langsung milih yang udah matang nih Ada bagian yang sudah kekuningan Dan bentuknya kalau dipegang-pegang Ditekan-tekan sedikit gini Dia sudah agak lunak Misalnya kamu gak mau beli alpukat Aku dari tadi Kamu suka banget alpukat ini ya dok ya? Dia tuh kolesterolnya rendah banget Dia lemak baik isinya Ini bagus banget Ada omega 3 nya juga, omega 6 Terus kalaupun dia ada karbohidrat juga Karbohidratnya bagus gitu Ya udah ini berapa kolonya kamu mau Satu kilo aja deh Tiba paling dapet dua ya payah Dua paling Dua paling Ya udah deh dua Dua kilo Sampai nih ikan nih Ikan Ikan apa? Ikan tongkol sama ikan kakap dong Samanya menarik banget Ikan kakak Tongkol Ikan tongkolnya dong Ikan tongkolnya dong Kakak? Kakak Oh ini kakak Nah ini kalo kamu pilihkan Pertama ini kamu lihat nih Ikannya itu Dia masih udah lemes atau masih kaku Bagusnya tuh sebetulnya lebih kaku Yang paling penting kamu lihat itu dari matanya Matanya kalo warnanya abu-abu Udah agak bobot Udah agak lama Matanya tuh yang bagus tuh kalo Matanya tuh yang bening gitu ya Bening Jadi kayak ikan yang masih hidup Masih baku Oh masih Jelas gitu ya Nah ini kan masih jelas nih Kayak masih hidup tuh Ini kanan Ini masih bagus Terus dari insangnya juga bisa ya Insang Ini masih merah Kalo udah warnanya pucat Kemudian darahnya kayaknya udah gak ada nih Udah beku nih darahnya Udah agak Udah lama Terus juga dari sisik-sisiknya Biasanya kalo dia bisa gampang lepas Nah itu juga biasanya udah agak lama Kamu beli berapa banyak nih? Satu aja Dibersihin sekalian Oke Sambil nunggu kita milih Tongkol Tadi tongkol ya Ini ikan tongkol 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 udah ada disini Iya Ada tongkol Ada tongkol Tongkolnya masih bagus gak? Segar banget Segar banget Segar banget Gimana tuh segarnya liatnya Dr. Cloud coba dinilai Coba kita liat ya Lagi liat dari mata dulu ya Dari mata Matanya nih pemirsa nih Matanya mungkin kalo yang kayak gini Masih segar nih Masih segar nih Angger banget nih Matanya bening Terus satu lagi caranya Nih kamu tekan bagian perutnya Nah kalo dia membel Jadi bagus Oh dia balik lagi gitu ya Balik lagi iya Berarti kalo udah ditekan terus Udah diem aja Iya diem aja Berarti aku dalam Mau yang ini satu ya Satu Ini kamu Makan ikan itu bagus banget loh Sebetulnya Dia tuh bagus omega 3 Omega 6 Dia bagus untuk otak juga bagus Oh Buat kesehatan jatuh Buat kesehatan Buat kesehatan Karena semuanya deh Karena aku ingin menjaga tubuhmu Supaya tetep sehat Harus makan Omega 3 Atau lemak baik Dan omega 6 Makanya berbanyak ikan-ikan laut Ikan-ikan laut Iya Ini ngomong-ngomong kamu langsung pulang mbak Misal Aku Abis ini Soalnya kalo ikan gak bisa lama-lama Oh harus langsung dikasih ke mama Berarti ya Supaya kalau Soalnya kalo kamu udah beli ikan kayak gini Harus disimpen juga Di tempatnya di kulkas Di suwi yang temperaturnya Dingin Karena kalo misal kamu kelamaan Kamu bawa jalan-jalan keliling Jakarta dulu Kemal dulu Malem baru ditaruh di kulkas Ya sama aja Ikan yang kita pilih jadi gak seger lah Itu tuh ikannya itu udah siap Udah ya Oke Siap pak Terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih Karena tadi kamu dikasih es Jadi kamu bisa ikut kita jalan-jalan lagi ya bukan Oh jadi lebih tahan lama ya Tahan lama ya Tahan lama ya Yeay Terima kasih Ya pemirsa Terima kasih sudah ikuti Indonesia belanja hari ini ya Semoga bermanfaat Tadi kan kita sudah memilih-milih sayur Sudah buah-buahan Sampai ikan Sampai ikan juga Semoga bermanfaat Jadi ketika anda memilih-milih bahan makanan Kedepat anda sekarang sedang lebih tahu Oke kalau gitu Kita lanjut lagi ke kagiatan nilai Yuk Dan pemirsa tetap di kulkas Indonesia ya Apa sajakah challenge-challenge yang berbahaya dan bisa menyebabkan kematian? Simak setelah yang berikut ini Seperti kan kita lebih tahu semoga ani Jangan lupa subscribe Terima Terima Ya Kat QuMC Net